Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Newscreen. Pemerintah geram melihat masih banyaknya permasalahan di industri kelapa sawit nasional. Menko Kemaritiman dan Investasi dengan tegas akan membereskan masalah persawitan nasional, termasuk masalah kondisi hilir industri kelapa sawit yang semraut. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kesulitan pemerintah dalam membereskan masalah pada industri kelapa sawit di Indonesia. Salah satu masalah utamanya adalah kondisi hilir industri kelapa sawit yang semraut. Di mana masalah dihulu industri kelapa sawit adalah pada tata kelola perkebunan. Menurutnya ada ketidaksesuaian data luasan perkebunan sawit di Indonesia. Hal ini membuat negara mengalami kerugian berupa setoran pajak yang tidak sesuai. Di sisi lain diperkirakan kebun kelapa sawit di Indonesia hanya seluas 14,4 juta hektare. Padahal setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melakukan audit, ditemukan kebun kelapa sawit di Indonesia yang jumlahnya mencapai 16,8 juta hektare. Fakta menjengangkan ini baru terbuka setelah BPKP melakukan audit tata kelola perkebunan sawit. Ditemukan ada 3,3 juta hektare lahan perkebunan sawit yang didirikan atas kawasan hutan. Menurut Menko Luhut, sebanyak 3,3 juta hektare perkebunan di kawasan hutan tersebut diindikasikan memiliki pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa golongan pejabat negara. Di sini dari hulu ke hilir, nah hulunya ini kan yang sembraut, akibat hulu yang sembraut ini ya kehilirnya sembraut. Tapi di hulu ini itu menyangkut pajak, kita tidak tahu persis jumlah kita berapa. Tapi setelah diaudit oleh BPKP, kita paham jumlahnya itu kira-kira 16,4 juta hektare. 16,8 juta hektare. Dari yang tadinya kita asumsi 14,4 juta hektare. Jadi sekarang ada pertambahan di 2,4 juta hektare. Untuk mengatasi kesemrawutan industri kelapa sawit, pemerintah bahkan sudah membentuk satuan tugas peningkatan tata kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerima negara. Satgas ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres 9 tahun 2023.